selamat menikmati saya akan membahas bagaimana cara memperlukan berat badan baik menggunakan metode diet atau menggunakan metode olahraga ada sisi kelebahan dan ada sisi kelebihannya masing-masing berikut penjelasannya semoga bermanfaat oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya di pojok klik semoga bermanfaat halo brother berbagai penelitian dan ahli gizi di seluruh dunia sibuk berdebat dalam beberapa terakhir terakhir untuk mencari cara upaya terbaik untuk mengendalikan berat badan dan obesitas loh baik berolahraga maupun mengatur pola makan atau diet dan keduanya memiliki tantangan yang sama untuk dijalani yaitu mengatur metabolisme makanan dan melawan keinginan untuk makan lebih banyak namun keduanya memiliki mekanisme dan dampak terhadap tubuh yang berbeda-beda loh sebelum kita berbicara lebih jauh ada baiknya kita mengetahui fakta menarik berikut ini berat badan yang berlebih didefinisikan sebagai penyimpanan lemak berlebih dalam tubuh dan tidak sesuai dengan proporsi tinggi badan akibatnya tubuh terlihat gemuk atau yang dikenal dengan obesitas namun perlu diketahui bahwa berat badan dan bentuk tubuh juga ditentukan oleh proporsi lemak dan otot pada tubuh baik berolahraga dan menjalani diet diketahui mempengaruhi proporsi lemak dan otot pada tubuh lalu bagaimana mekanisme olahraga bisa menurunkan berat badan Anda berikut penjelasannya dengan berolahraga tubuh akan membakar lemak dan menstimulasi pertumbuhan otot sehingga tubuh akan memiliki proporsi otot yang lebih banyak namun angka pada timbangan berat Anda tidak akan jauh berbeda dari sebelumnya karena lemak memiliki masa yang lebih kecil daripada otot hasilnya dengan berolahraga akan terjadi penurunan masa lemak namun diikuti dengan peningkatan masa otot efeknya tetap akan terlihat pada bentuk tubuh yang lebih kurus karena otot memakan ruang yang lebih sedikit dibandingkan lemak lalu bagaimana mekanisme diet bisa menurunkan berat badan dengan diet alias mengatur pola makan yang paling utama adalah mengurangi asupan kalori harian atau istilahnya defisit kalori jika dilakukan dengan konsisten tubuh akan menyesuaikan kebutuhan kalori dengan energi yang dihasilkan dari metabolisme hasilnya dengan konsumsi kalori yang lebih sedikit tubuh akan menyimpan cadangan makanan dalam jaringan lemak yang lebih sedikit sehingga mempermudah penurunan berat badan Anda mengapa banyak kegagalan dalam menurunkan berat badan baik menggunakan metode hal olahraga ataupun metode diet dengan kebiasaan belur olahraga kita cenderung mengkonsumsi kalori yang memiliki jumlah berlebih dari kebutuhan tubuh karena energi terkuras dan pilihan makanan yang salah untuk mengganti energi yang hilang dan ini sangat cepat menyebabkan tubuh kelebihan kalori yang akan disimpan dalam bentuk lemak akibatnya berat badan naik kembali jika Anda hanya memilih melakukan diet untuk menurunkan berat badan Anda Anda harusnya menjaga tingkat asupan kalori agar tetap stabil dan hal ini dilakukan hingga berat badan Anda mengalami penurunan yang stabil tantangan yang lebih beratnya lagi ialah peningkatan hormon lapar atau ghrelin selama Anda diet dan penurunan hormon yang mengiripkan sinyal untuk makan lebih sedikit atau leptin penurunan hormon leptin juga akan menghambat pembakaran kalori sehingga penurunan berat badan menjadi lebih sulit bahkan membutuhkan waktu yang lama jadi kesimpulannya ialah seperti yang dikatakan para peneliti salah satunya ahli biopimia nutrisi Shaw M. Talbot seperti yang dilangsir oleh Hoftin Kompos menyatakan bahwa menurunkan berat badan membutuhkan 75% mengatur pola makan atau diet dan 25% berolahraga ia juga berpendapat bahwa olahraga berlebihan namun pola makan yang buruk tidak akan mendapatkan hasil penurunan berat badan yang signifikan jadi apabila Anda brother and sister ingin menemukan berat badan secara maksimal cepat dan tepat Anda dapat mengkombinasikan pola makan atau diet dengan olahraga secara bersama maka akan mendapatkan hasilnya so atur kembali pola diet dan jadwal olahraga Anda ya terima kasih sampai jumpa see you terima kasih